Ya, terima kasih, selamat malam. Saya Sinta Miranda, saya penulis juga dan juga akhiti YASR Bindeka Nusantara. Yang saya mau tanyakan adalah, ada begitu banyak kreasi bersuhubungan dengan penistaan kepada sahabat-sahabat kita, yang kita dari Gerakan Wanita Indonesia. Sementara banyak korban yang masih ada, termasuk di keluarga saya, tiga orang, dua perempuan dan satu laki-laki, ayah saya. Apakah ada terpikir dari kita untuk menunjukkan monumen lubang buaya yang merupakan simbol dari penbustaan sejarah. Sekian puluh tahun lamanya, saya berharap para aktivis dan para pendela kemanusiaan untuk mengadakan petisi atau apapun untuk menghancurkan monumen lubang buaya. Terima kasih. Seolah-olah PKI korban, seolah-olah PKI terjalini, seolah-olah PKI bukan penjahat, tapi mas lawan kurang ajar. InsyaAllah. InsyaAllah. Bulan Juli tahun 1965, secara resmi, Bung Karno mengizinkan saudara, dibentuknya angkatan kelima, buruh dan tani diberikan senjata. Begitu diizinkan saudara, maka PKI saudara mendatangkan dua ribu kadernya, dua ribu kadernya, dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk dilatih perang saudara. Mereka diajarkan cara lempar granat, diajarkan cara nembak, resmi, mereka seizin presiden. InsyaAllah. Itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Mereka atur semua rencana, saudara. Partai Murba, Partai Murba itu dulu kawannya PKI, yang dirikan Tan Malaka. Dulu Tan Malaka ikut PKI, tapi begitu tahu kekejaman PKI, dia keluar dari PKI, saudara. Dia dirikan Partai Baru, namanya Partai Murba. Apa itu Murba? Musawarah rakyat banyak. Partai Murba memberitahu kepada Bung Karno, awas, PKI mau kudita. Oh, PKI marah, minta kepada Bung Karno, bubarkan Partai Murda, dibubarkan. Tanggal 30 September, tentara-tentara angkendanan darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jendera-jendera gerah. Kenapa jendera-jendera gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI. Karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jendera semua gerah. PKI tahu kalau jendera-jendera ini gerah. Bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, gerbani gerakan wanita Indonesia milik PKI dan pemuda rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, saudara. Malamnya, mereka culik tujuh jendera, saudara. Mereka culik, mereka bawa kolobang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya, saudara. Ada General Ahmad Yani, kemudian M.T. Haryono, saudara. Kemudian masih banyak lagi jendera-jendera yang lainnya. Yang selamat saat itu tidak terbunuh adalah General Abdul Haris Nasution, saudara. Tapi sungguh pun beliau tidak terbunuh. Pengawalnya terbunuh. Kapten Pierten Deak, putrinya yang baru berusia 5 tahun, tetap ditembak oleh PKI. Anak kecil, perempuan, baru usia 5 tahun, ditembak, saudara. Luka parah. Beberapa hari kemudian anak tersebut mati. Itulah adik Irma Nasution, saudara. Saya tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Tunggu sampai di situ, di Yogyakarta, berikan ke Tamsul, mereka tangkap, mereka bunuh. Sudara. Kolonel Sujono, saudara, di Yogyakarta juga mereka bunuh. Bahkan ada polisi, ajudan inspektur polisi, karehsat suwik tubun, yang menjaga rumah wakil Perdana Menteri, bersebelahan dengan rumah General Ahmad Abdul Haris Nasution. Dan juga mereka tembak malam itu, saudara. Begitu selesai mereka bunuh, sudah besoknya, tanggal 1 Oktober, Radio Republik Indonesia mereka kuasai, saudara. PKI mengumumkan, hari ini, telah dibentuk Dewan Revolusi baru, mengambil alih kekuasaan. Dan litiknya mereka, supaya rakyat tidak marah, apa mereka bilang? Soekarno tetap persisien kita. Ligit jahat, saudara. Tapi ketika itu, saudara TNI Angkatan Darat, saudara, kenderajian-kenderajian terbunuh, tinggal ada, yaitu Abdul Haris Nasution, dalam keadaan sok, luka, karena perusahaan lari, menyelamatkan diri dari sergapan TKI, saudara. Dan ketika itu, saudara, ada Lieutenant General Suharto, yang diminta oleh kawan-kawannya, segera, untuk pimpin TNI Angkatan Darat, saudara. Akhirnya, Soeharto, saudara, memimpin TNI Angkatan Darat, dia serbu Radio Republik Indonesia, pada tanggal 2 Oktober, saudara. Dia rabut, dia umumkan lagi ke seluruh Indonesia, bahwa, kudeta PKI gagal. Negara tidak bisa diambil alih oleh PKI. Tentara mengambil alih, dan Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka ini lingkik, saudara, mereka mau haju domba kita, saudara. Tindal presiden Soekarno bingung, harus bersikap apa. Yang ini, biara Soekarno, yang ini, biara Soekarno, saudara. Ya. Ketika itu, posisi Soekarno, lemah, saudara. Kira-kira jelas, tidak? Akhirnya, Soeharto mengerahkan RPKD, saudara. RPKD, resimen pasukan khusus Angkatan Darat, kalau sekarang disebut Kopassus, saudara. dipimpin oleh Sarwo Edy. Siapa itu Sarwo Edy? Sarwo Edy adalah mertua SBY, saudara. RPKD dipimpin oleh Sarwo Edy, menyerbu Halim Perdana Kusumah, saudara. Ya, mereka tempur, ternyata di sana. Ya, ada tentara Angkatan Darat yang jadi PKI, ada Angkatan Laut yang jadi PKI, ada Angkatan Udara yang jadi PKI, ada Polisi yang jadi PKI, mereka semuanya ditaksap, saudara. Bahkan, yang mengerbek rumah-rumah jenderal, itu Jakarabirawa. Jakarabirawa itu tentara. Itu pengawal presiden, saudara. Tentara, mereka yang curik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. InsyaAllah, berarti saya tanya, kalau gitu dulu tentara disusupi tidak? Tentara disusupi tidak? Tentara. 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 Tentara 5 Oktober, setelah hal yang direbut, baru dikeluarkan itu jenazah, dari para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI kejam tidak? Kejam tidak? Jangan main-main, saudara. Ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati